Intro Halo temen-temen, apa kabar? Perkenalkan temen-temen yang baru ke channel ini Nama gue Aul Dan biasanya gue disini bersama partner gue Rian Ka Nah ini sekarang gue lagi otw ke rumahnya nih Nah hari ini gue pengen mencoba untuk Daily vlog Mau ngerekam keseharian kita Gue dan Rian Ka Terlebih selama pandemi ini Kita juga gak tau kita bakal ngapain hari ini Dan semoga hari ini seru And untuk temen-temen baru Boleh dong klik subscribe di bawah Supaya gak ketinggalan video-video kita selanjutnya Jadi sekarang gue lagi otw ke rumah Rian Ka So stick around Tonton terus videonya sampe abis ya Nih jam-jam 8, jam 9 nih di Menteng Selalu traffic jam Jadi rumah gue dan rumah Rian Ka tuh cukup jauh Rumah gue tuh di ujung Jakarta Timur Rumah Rian Ka Dan rumahnya Rian Ka tuh di ujung Jakarta Barat Di Joglo Nah kurang lebih jaraknya tuh sekitar 20 kilo lah Nah setiap hari ya gini Kesehariannya gue ke rumah Rian Ka Terus kalau misalnya gue Kita mau ke studio Biasanya studio-nya kan di Rumah Rian Ka Dekat rumah gue Jadi dari Romangun Joglo Joglo Romangun Romangun Joglo Joglo Romangun lagi Jadi sehari bisa bolak-balik 3 kali Tapi ya itulah serunya Jadi paham Banyak jalan Di daerah sini ada CCTV gede banget tuh Itu kira-kira CCTV-nya nyala gak ya? Kalau menyala serem juga ya Oke setelah 45 menit nyetir Udah sampe juga nih akhirnya di Komplek Rian Ka Liat deh kompleknya Raya banget hijau-hijau Masih banyak banget pohon-pohon gede Fugus ya Nih Tuh pemandangannya fugus banget Oke jadi udah sampe Halo abangnya Halo 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 Aku mau masukin kamu Wuh Bisa apa? Kita Mau masak Masak apa? Quesadilla Wih Emang bisa? Semalam aku nonton Youtube banyak banget Kayak udah liat tutorial banyak banget gitu Emang bisa? Terus kayak ternyata gampang Terus aku udah ngidang Jadi kita Kamu temelin aku belanja Kita kemana? Supermarket ya? Gak tau Food Hall Ranch Market Udah abis ini kita berarti ke Supermarket Ya jadi kita lagi on the way ke Food Hall Udah Catat semuanya yang harus dibeli Karena aku pengen bikinin Aul Dan orang-orang di rumah Eh gue ke Molly Apa namanya? Quesadilla Quesadilla Grilled Chicken Quesadilla Emang bisa bikinnya? Terlalu gampang banget Aku udah nonton banyak banget tutorial semalam di Youtube Emang ya Youtube itu tuh the best ya Pengen bikin apa tinggal cari nonton Langsung Langsung tau gitu caranya Jadi nanti kita bakal coba Pengen nonton vlognya Aul Marianke tinggal cari Kayak emang kayak gak ada dia yang berosial Udah teriakkan di Youtube Ada yang nonton kayak gini kira-kira vlognya Nah terus Terus abis itu Bahan-bahannya aku udah catat semuanya Jadi kita bakal beli bahan-bahannya Aku bakal bikin Quesadilla Terus ada salsanya Terus ada gua kemolinya Sama nanti Beli tortilanya udah jadi aja lah ya Buat si Quesadianya Oh gak bikin sendiri Gak usah Kemarin udah nonton juga Joshua Wiseman Bikin dari nol Kayaknya terlalu ribet Jadi beli yang udah jadi aja Oke so let's go Let's go Nih Foothallnya baru direnovasi guys Jadi foothallnya masih bagus banget nih Masih baru Makin lengkap Yay Mask on Mask chain juga on Taraaa Let's go then Haa Banja apa ya Yang udah masak Cheese Cheese yang mana Buang banget deh cheese Ini yang pikirkan International policy Italian steak Oh oke lah Somat Buat salsa Udah apa lagi Aduh Aku butuh cilantro One of each Wow I like the color Lucu ya warnanya Ini juga deh Ini bukannya itu ya Apa? Alapeno Ini Alapeno Uh Alapeno Bener 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 Oh lime Aku perlu lime Lime sama jeruk nipis sama gak? Iya sama Hah? Iya sama Oke Terima kasih mas Kok mundurin dong mobilnya? It's raining! Yeay Abang baik mau mundur mobilnya biar gak kena hujan Thank you Sekarang kita harus ke ranch market karena ternyata bahan utamanya yaitu tortilla wrapsnya Sold out di food hall So we're going to ranch market It's raining Jadi kita sekarang lagi otw ke ranch market deket banget sama si food hall Cuma beda di seberang tol sana Maksud tortilanya gak ada ya kak? Mungkin banyak yang ngidam pengen bikin taco atau kayak sedia di rumah Oh iya? Karena kak sekarang lagi demam taco ya? Iya Karena ada taco bell Belum sempet ke taco bell jadinya bikin sendiri aja di rumah Tapi kayaknya ini gak kalah enak sih Kalau kamu yang masak sih gak kalah enak Karena udah nonton dari ahlinya di youtube Iya Ada chef youtube Ada chef youtube chef Ranch market Sudah sampai di ranch market Sekarang saatnya kita turun belanja Let's go Satu tujuan saja yaitu tortilla Tortilla dan kawan-kawan Tortilla aja Gila Rame banget ya Rame banget disini Adanya yang kecil gini taco gimana? Kenapa abis dimana-mana semuanya emang bikin quesadilla Nih Emang segini gak cukup? Eh Gak jadi Di ranch market ternyata bahannya Tortillanya juga abis Tinggal ada taco yang kecil Sekarang kita mau ke Puri Mall Mau beli langsung ke supermarketnya Di Pomo Lengkap disini guys Nemu semua Oh my god Burrito size Nah ini aku mau Oke deh Silahkan belanja Aku maunya yang gede Dia ngeliat Tortilla Tortilla wraps aja udah kayak Udah kayak dapet Diamonds Teng We got it Perjuangan tidak sia-sia Bahkan tadi udah lengkap yang merek ini Ternyata masih ada Yang merek lain Boko loko Oh i love this food hall So big and sepi and rapi Kosong ya Oke udah sampai dirumah Now we're gonna have lunch Oh iya sebelum masuk rumah Harus pake ini dulu Cing cing Kita bakal semprot Aulus baju Kalo aku sih tinggal ganti baju ya Terus kita bakal lunch Nanti sore Kita balik lagi Untuk bikin quesadianya Abis makan siang Mau cobain ini nih Espresso pake Air soda Fine free Katanya enak Sprotonik gini Espresso sama Soda Hmm Hmm Menarik rasanya Kayak ada asem-asem Hmm Aneh tapi menarik sih Hmm Oke jadi sekarang udah mau mulai Masak quesadianya Coba kita lihat Gimana Asya? Semuanya sudah siap Ada apa ya? Ada apa ya? Unyu, paprika, dan paprika Oke Apukat Hmm Terus ada lime Ada tomat Silancho Yang ternyata namanya Ketumbar Hmm Baik tau Terbubuk-bubukan Dan And of course The chicken Oh Here you are Face to face In this trashy bar Another glass And I am going Places Makes me love About the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about the music on the dance floor I don't really mind all the smoke is in the bathroom Gua kemalenya sudah jadi Sekarang kita bakal bungkus plastik dulu Diemin dulu Karena kita makannya masih nanti sore Sekarang kita bakal langsung bikin aja kayak sedianya Ini tadi kita udah dapet latapata Latapata Halal Latapatiya Mana? Latapatiya Oh iya Latapatiya It's halal Vegan Cause I'm totally vegan Gak lah Terus made in USA Jadi ini harus enak ya Oke kita buka Ini resealable juga loh Keren banget Terus sama Taklobel 11-12 gak nih? Kayaknya enakan ini Wuh Karena fresh Nah ini dia Wih gila gede banget Mozzarella cheese That melts Terus taro sedikit Goda cheese Pokoknya semua keju lah ya Aku masukin ke situ Terus ayamnya Wuh Ditabung Mantep Banyak tuh ya udah Cheese lagi More cheese Wih gila Add semua men Oh gitu caranya Ayamnya ada yang keluar Ntar Nunggu dulu ya Iya Kita diamin dulu sampe Cheese-nya mulai-melelain Nanti kita balik Oke jadinya sudah berhasil Gimana mah rasanya? Wah enak banget Enak banget Dia gak mau keliatan mukanya Hai guys Enak banget guys Adek gimana? Enak Kalo Ryandra udah bilang enak Artinya beneran enak Alhamdulillah Oke ini berkat Nonton Youtube Oke aku mau coba Enak banget Ini dia Upsis Quesadilla With Chicken quesadilla With Salsa And Guacamole Salsa 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 Gimana udah Semuanya nih Herbsnya mantep banget Kasih guak Ada ayamnya juga Nah kasih guak sama Salsa sedikit Hmm Gila Kacau tuh liat Hmm Paprikalnya Hmm Gila 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 enak banget Guaknya juga Rasanya asinnya semuanya pas Terus pake tortilla chips yang corn Pake tortilla chips ini juga enak banget Nggak dikasih guak Nih Yang kak kemana kita nih Kek kenyangan jadinya kita Jalan Hah? Jalan sore karena kekenyangan Tapi jalan basa basi Jadinya cuma pake begini doang Jalan basa basi tetap ada masker Pake cuckoo chain Dan sekarang kita mau muter-muter komplek Abis makan kisadya Tadi kamu makan banyak nggak? Dikit sih Tapi masih kenyang Jadi mau jalan aja Biar kayak nanti bisa makan lagi Haa Dikit Tapi makannya kayak tadi Yang keju juga dimakan Yang biasa juga dimakan Gue bahkan tadi cuma makan Dua Potongan gede sih Dua potongan gede Kisadya Dan satu yang cheese Pake guaknya Gila sih Guakamolenya buatan Rianca Tokcer Mantul Tidak 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 Kisadya Tidak Tidak Kompleknya hijau Udaranya seger banget Enak Habis hujan lebih hujan oke, jadi sekian vlog kita hari ini ya gitu aja kesehariannya habis ini gue juga mau pulang ke rumah memang gak terlalu banyak aktivitasnya karena kita juga lagi masih jaga PSBB ya masih jaga pertemuan dengan teman-teman juga dan anyway, semoga ada teman-teman yang nonton kalau teman-teman suka, boleh dong klik subscribe klik like button dan kalau misalnya teman-teman juga tertarik dengan video-video seperti ini boleh komen di bawah bikin lagi video-video kayak gini dong atau gak, bikin vlog lagi dong siapa yang bakal komen gitu siapa tau setahun lagi yang nonton ada ratusan ribu yang gak nah jadi kalau misalnya teman-teman ada yang suka boleh dong komen di bawah dan buat teman-teman yang pengen bikin juga gue akan mulai sama keisedianya nanti aku bakal share beberapa video-video yang aku udah tonton untuk tau resepnya jadi teman-teman juga bisa nonton dan siapa tau pengen bikin juga di rumah buat keluarganya so that's it for today's vlog sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya jangan lupa like, comment, and subscribe see you everyone see you, bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati